Halo waktu dan juga Tribuner semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rina Smoati, kembali menyapa kalian semua di program Persib Update Yang pastinya akan memberikan informasi terkini seputar persiapan Persib Bandung menuju Liga 1 2023-2024 Ada apa saja? Saksikan selengkapnya Nah kita langsung aja masuk ke berita pertama, ini ada berita yang mungkin cukup menegangkan ya bagi para pemain Karena kabarnya Luismia akan memangkas pemain yang saat ini ia miliki 9 pemain Persib Bandung terancam tersingkirkan dari squad Luismia pada musim Liga 1 2023-2024 Hal itu bisa terjadi karena Luismia hanya menginginkan total 23 pemain dari total 30 penggawa Persib yang saat ini berkompetisi Untuk musim depan Meskipun sudah memiliki rencana akan memangkas beberapa pemainnya Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku masih kesulitan untuk memilih siapa saja yang akan bertahan di Persib Bandung untuk Liga 1 musim depan Nah apalagi nih Persib masih memiliki beberapa pekan untuk menguji para pemainnya lewat program pemusata ngatihan atau TC di Yogyakarta pada pertengahan bulan Juni 2023 ini Nah selama di Yogyakarta ini Luismia akan menggenjok para penggawa Persib dan akan melihat perkembangannya di laga uji coba Tim Pangeran Biru pun akan menggelar 3 kali laga uji coba di Yogyakarta dengan beberapa klub di Liga 1 Untuk melihat perkembangan para pemain sebelum kompetisi dimulai Nah setelah melalui berbagai latihan dan juga uji coba Barulah nanti di akhir TC Luismia akan mengumumkan secara pasti Siapa saja akan didepak dan juga bertahan untuk Persib Bandung musim depan Nah kalau misalnya menurut Boboto dan juga Tribuners mungkin bisa ya di kira-kira siapa saja pemain-pemain yang akan bertahan untuk Persib Bandung di musim depan Yang masih akan kita lihat kelihayannya di lapangan Atau mungkin Boboto sudah punya prediksi siapa yang kira-kira akan disingkirkan oleh Luismia musim ini Boleh komen-komen di bawah ya Nah berita selanjutnya nih masih dari seputar TC nya Persib Bandung di Yogyakarta ya Nah ini ada yang debut lagi nih di Persib Bandung setelah kemarin memutuskan untuk pensiun ya Siapa lagi kalau bukan Ima Dewirawan yang akhirnya tampil sebagai asisten pelatih keepernya Luizino Pasos ya Ima Dewirawan akhirnya mencatat debut bersama Persib Bandung sebagai asisten pelatih keeper Persib Bandung untuk musim 2023-2024 Ima Dewirawan terlihat mulai melatih para keeper Persib Bandung bersama Luizino Pasos saat menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta hari Minggu 18 Juni 2023 kemarin Nah sebelumnya pria asal Bali ini belum bisa bergabung latihan Persib karena harus menuntaskan terlebih dahulu kursus pelatihan lisensi C diploma pada 5 Juni 2023 hingga 18 Juni 2023 kemarin Nah selama kurang lebih 2 pekan Ima Dewirawan yang sudah bisa disebut legenda ini harus mengikuti kursus pelatihan yang digelar oleh PSSI Kota Bandung Nah dengan hadirnya mantan keeper Persib Bandung tersebut semua staff baru squad Luizino sudah komplit untuk melatih Pengeran Biru pada Liga 1 musim 2023-2024 Selain Ima Dewirawan Persib Bandung juga telah memboyong satu asisten pelatih yaitu Bayu Ekasari atau yang biasa kita sebut Bangbes Yang sudah bergabung bersama tim pelatih Persib Bandung lainnya pada 5 Juni 2023 lalu Nah berita terakhir nih Boboto dan juga Tribuners ada kabar dari pemain yang dicari-cari ya selama TC di Yogyakarta yaitu pemain asal Brazil Ciro Alves Karena Ciro Alves tidak terlihat ya semenjak Persib Bandung berangkat dari Bandung ke Yogyakarta dan juga saat latihan-latihan tidak terlihat Jadi akhirnya orang-orang Boboto mencari kemana Ciro Alves, kemana Ciro Alves Nah ternyata nih Ciro Alves tidak hadir di TC karena mengalami gangguan pada kondisinya Menurut penjelasan dokter tim Persib, dokter Afi Ghani, kondisi pemain asal Brazil tersebut mengalami penurunan ketika Persib Bandung melakukan uji tanding melawan Dewa United di pertengahan pekan lalu Nah oleh karena itu Ciro pun tidak diturunkan dalam laga tersebut Memasuki hari keempat tur pramusim di Yogyakarta, Rafi menyatakan kondisi penyerang bernomor punggung 77 tersebut mengalami peningkatan Ia pun direncanakan akan mengawali latihan perdenanya di Yogyakarta Nah itu dia tadi Boboto dan juga Tribuners informasi seputar persiapan Persib Bandung menuju Liga 1 2023-2024 Misalnya kalian pengen tahu informasi lebih lanjut seputar Persib Bandung lainnya bisa langsung aja klik di TribunJabber.id, TribunCirobon.com dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk share, like video, Tribun Jabber video Kalau gitu saya Renes Mualati pamit undur diri sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye bye! Persib Bandung! 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 Persib Bandung!